Oke kali ini saya akan unboxing salah satu smartphone yaitu Samsung Galaxy J5 Prime jadi karena kebetulan sudah lama nggak pakai Samsung juga jadi kangen juga dengan Samsung dan ketika saya lihat di review-review kebanyakan reviewnya mengatakan kalau si J5 Prime ini smartphone yang worth it dan cukup baik di kelasnya jadi saya tertarik untuk beli ini si Samsung J5 Prime kemasannya sendiri minimalis dan sangat kecil mungkin mirip dengan dus dari Xiaomi ya biasanya dengan tulisan warna dengan dus hanya warna putih dan kemasannya kecil ya kita lihat spesifikasinya eh berboni metal kamera 13-5 megapiksel fingerprint scanner dapat fingerprint scanner 4G LTE prosesornya quad-core layarnya HD TFT terus memory nya ada 16GB dia 2 seberarti mendukung dual sim oke dan juga terdapat fitur Samsung Nox 2 Oke langsung buka aja hai 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 ini saya beli lazada dengan harga sekitar Rp2.250.000 jadi sekarang harganya sudah turun dan juga ada promo untuk pembelian di saat lebaran ini ada promo cashback juga di itu cukup lumayan ini harganya jadi berkurang cukup banyak Oke ini masih tersegal sama sekali belum dibuka oleh pihak lazadanya pun jadi karena official sellernya untuk di online adalah lazada terus juga sih dibeli-beli dan gineca kalau saya nggak salah Hai cuman karena saya yang saya lihat paling mulai razada jadi saya beli di lazada nanti link pembeliannya akan saya taruh di bawah oke cukup susah dibuka oke kita buka dari bawah sana jadi bentuk dusnya bukannya opa bukan yang open ke atas seperti itu tapi dia bentuknya slide seperti ini Oke sini kita lihat si Samsungnya jadi kalau pertama kita buka memang bentuknya seperti S7 ya karena disini bentuknya mengkilat terus peletakan tombolnya disini ya sangat mirip dengan Galaxy S7 kita keluarkan dulu smartphone nya oke disini kita dapat eh nomor email terus di dalamnya kita lihat ada panduan singkat manual guide oke oke jadi ini murni memang buku panduan terus selanjutnya ada quickstart guide jadi buku panduan lagi dalam bahasa Inggris kalau tadi bahasa Indonesia ini bahasa Inggris sudah tidak ada apa-apa lagi jadi jadi di Samsung versi yang sekarang kelihatannya memang sudah tidak ada lagi yang namanya kartu garansi jadi kalau kalaupun kita mau mengklaim sesuatu garansi atau apapun mungkin tinggal kita bawa aja smartphone nya karena disini sudah terdapat si serial nomornya seperti sistem di iPhone kan seperti itu ya tidak ada kartu garansi tapi tinggal kita bawa aja selama ini original berarti bisa diurus di service center resmi terus kita dapat juga earphone yang sudah kita nggak pernah dapat di smartphone-smartphone murah seperti Xiaomi dan lain-lain oke ini earphone-nya sih standar cuma disini ada semacam benjolan mungkin untuk agar lebih enak aja dipakai di telinga terus ada kabel data kabel datanya warna putih slotnya masih di micro USB dan ada charger dengan output oke 5 volt 1 ampere ya 5 volt 1 ampere jadi kesimpulannya pasti lama oke untuk waktu pengecasan dan selanjutnya ada SIM ejector bentuknya seperti ini cukup unik oke kita kita balik lagi ke smartphone-nya oke kita langsung buka saja disini kita slide saja ya dan seperti yang saya lihat di review ternyata memang cantik ini besi-besinya kerasa banget benar-benar besi dan dingin ya biasanya memang kalau besi itu dingin kalau ketuk kita ketuk pun ini kokoh jadi kemungkinan ya memang besi bagian bawahnya ini saya nggak yakin besi sepertinya plastik sih bagian untuk antena biasanya terus ya disini kita masih di plastik ya kita biarkan dulu aja terus disini juga kita dapat plastik lagi tapi harus kita copot karena nggak rapih pemasangannya banyak gelembung jadi tetap kita harus ganti pakai anti-gore sendiri bagian kiri terdapat tombol volume up and down jadi agak beda ya bagian kanan ini ada tombol power jadi kalau menyalakan bagian kanan kiri kanan ke bagian kiri hanya up and down terus disini ada lubang speaker ya memang sih sebenarnya kalau posisinya begini kalau kita main game atau nonton pasti ketutup jadi kalaupun di belakang juga ketutup ketika ditaruh dibawah pun kadang kalau kita main game pasti ketutup seperti ini jadi menurut saya sih sebenarnya kalau yang idealnya sih kalau memang memungkinkan sepertinya ditaruh di bagian tengah atau dibawah tombol power ini akan jauh lebih baik nggak akan mengalami gangguan berarti ya seharusnya seperti menurut saya oke mungkin kalau ada komentar lain bisa isikan terjadi di kolom komentar terus di bagian atas tidak ada apa-apa sama sekali dan bagian bawah terdapat microphone slot micro USB dan juga cek audio nah yang saya aneh kenapa beberapa smartphone sekarang itu cek audionya terletak di bagian bawah padahal kalau kita menggunakannya misalkan sambil di jalan kita colokan cek audio disini kita taruh di saku pasti akan sangat mengganjal di bagian sini oke mungkin kalau ada yang tahu alasannya kenapa rata-rata sekarang meminta cek audio ke bawah bisa keisi di kolom komentar karena menurut saya sih akan jauh lebih enak kalau kita taruh di bagian atas untuk cek audio oke nggak ada secondary microphone jadi mungkin hanya ada satu microphone saja di bagian bawah ini aja terus untuk bodinya ya memang disini sudah dua setengah di gelas jadi memang terlihat sangat cantik tombolnya juga lumayan clicky terus Oh ya mungkin kita lihat sim tray nya ya jadi enaknya di Samsung seri ini adalah sim tray nya tidak hybrid dan itu sangat-sangat baik sesuatu yang sangat baik yang dilakukan oleh Samsung oke terdapat slot dua slot SIM dan satu buah slot microSD oke luar biasa Samsung berani untuk mengeluarkan slot seperti ini dan juga kalau saya tidak salah sih aplikasi bisa dipindahkan ke microSD oke mungkin sekian saja di unboxing nya kalau mau di review silahkan tuliskan saja apa yang mau di review di kolom komentar di bawah sekian kita ketemu lagi di review selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati